Halo adik-adik, kembali lagi bersama KRH dalam pembahasan PK Kali ini soalnya, boleh adik-adik lihat di depan Rata-rata nilai ulangan matematika kelompok A yang beranggotakan 4 orang adalah 8 Sedangkan rata-rata nilai ulangan matematika kelompok B yang beranggotakan 6 orang adalah 7,5 Jika nilai salah satu dari anggota dari masing-masing kelompok ditukar satu sama lain Mengakibatkan nilai rata-rata mereka menjadi sama Lalu pertanyaannya, maka berapa selisih kedua anggota yang ditukar? Oke, jadi kalau nemu soal begini, step pertama yang adik-adik harus lakukan adalah Kita bicara tentang rata-rata Di awal katanya rata-rata nilai ulangan matematika beranggotakan 4 orang Kita tidak tahu siapa orangnya Kita misalkan saja yang 4 orang itu katakanlah X1 Kemudian ada X2 Kemudian ditambah lagi dengan X3 Kemudian tambah X4 Dibagi dengan 4 Dibagi dengan 4 Hasilnya sama dengan 8 Berarti dari persamaan ini Kita akan peroleh bahwa X1 ditambah X2 Ditambah lagi dengan X3 Ditambah lagi dengan X4 Hasilnya sama dengan 32 Dari 4 dikali dengan 8 Kemudian yang kedua Yang kedua katanya rata-rata 6 orang Adalah 7,5 Nah, kita misalkan saja yang 6 orang ini adalah Y1 Y2 Tambah dengan Y3 Ditambah lagi dengan Y4 Y5 Y6 Dibagi dengan 6 Nah, hasilnya sama dengan 7,5 Nah, berarti dari persamaan ini Kita akan peroleh bahwa Y1 ditambah dengan Y2 Ditambah dengan Y3 Tambah lagi dengan Y4 Tambah lagi dengan Y5 Lalu Y6 Hasilnya sama dengan 6 kali 7,5 Berarti hasilnya 45 Oke Kemudian katanya Salah satu anggota dari masing-masing kelompok ditukar Kita tidak tahu siapa yang ditukar Kita anggap saja nih Yang ditukar dari kelompok 1 adalah X4 Jadi X4 ini masuk ke kelompok 2 Sementara yang Y6 masuk ke kelompok 1 Gitu ya Kira-kira begitu ya Sehingga nanti mengakibatkan Mengakibatkan yang tadinya X1 Ditambah X2 Ditambah dengan X3 Ditambah dengan X4 Nah X4 nya sekarang X4 nya sekarang kita tukar menjadi Y6 Kita tukar jadi Y6 Kemudian Dibagi dengan 4 Dibagi dengan 4 Nah rata-ratanya ini katanya Sama dengan Y1 Tambah Y2 Tambah Y3 Tambah Y4 Tambah Y5 Nah Dari Y6 Sekarang kita tukar menjadi X4 Gitu ya Lalu dibagi dengan 6 Nah Ini bisa kita sederhanakan Dengan cara sama-sama dibagi 2 Dibagi 2 ini hasilnya 2 Dibagi 2 ini hasilnya 3 Oke Nah next Kita butuh nilai X1 Tambah X2 Tambah X3 Dari mana kita peroleh dari sini Kalau seandainya kita cari Nilai X1 Tambah X2 Ditambah dengan X3 Ya Itu sama aja dengan 32 Dikurangi dengan X4 Gitu ya Sementara kalau dari sini Y1 Y2 Sampai Y5 Ini sama aja dengan 45 Dikurangi dengan Y6 Nah Oke Ini tinggal kita substitusikan aja Berarti Tadinya X1 Tambah X2 Ditambah dengan X3 Sekarang kita tukar menjadi Kita tukar menjadi 32 Oke 32 Dikurangi dengan X4 Kemudian ditambahkan dengan nilai Y6 Dibagi dengan 2 Sama dengan Y1 sampai Y5 Kita ganti dengan 45 Minus Y6 Kemudian ditambah lagi dengan X4 Kemudian dibagi 3 Nah nanti kita lakukan yang namanya Perkalian silang Ini kali ke sana Ini kali ke situ Ya Kita kali silang Berarti 3 dikali dengan 32 Ini hasilnya sama dengan 96 Kurang 3 kali X4 Tambah 3 kali Y6 Nilainya Sama dengan 2 kali 45 Adalah 90 Kurang 2 kali Y6 Tambah 2 kali X4 Itu ya Nah 90 kita pindah ruas ke kiri Mengakibatkan 96 Dikurangi dengan 90 Berarti ini 6 Kemudian sisanya kita pindah ke sebelah kanan Kita pindah ke ruas kanan Oke Kalau kita pindah ruas kanan Berarti yang tadinya Min 3 X4 Pindah ke ruas kanan Digabungin sama ini Menjadi 5 X4 5 X4 Kemudian Yang 3 Y6 Pindah juga ruas ke kanan Gabungin sama ini Mengakibatkan menjadi Min 5 Y6 Oke Sama-sama punya 5 Berarti ini bisa kita faktorin Kita keluarkan 5 nya Maka nanti di dalam tinggal Nah di dalam nanti tinggal X4 Dikurangi dengan Y6 Nah Karena yang ditanya Berapa selisihnya Berarti selisihnya itu adalah X4 kurangi 6 X4 Dikurangi dengan Y6 Ini sama saja dengan 6 per 5 Atau 1,2 Oke Demikian Pembahasan Dari KRH Berarti dari sini Jawabannya adalah Bebek Oke Oke Itu yang bisa Kakak berikan Kepada adik-adik Semoga Adik-adik bisa paham Sekian Dari KRH Selamat sore Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati